Hai assalamualaikum apa kabar itu kali ini saya akan mempraktekkan membuat lampu berjalan hanya dengan menggunakan IC4017 saja untuk oscillator saya menggunakan lampu kedip seperti ini tampilannya saya coba matikan penerangannya bagaimana sirkuitnya sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel saya dengan cara mensubscribe Oke saya rangkai dahulu untuk membuat lampu jalan atau chaser ini kita membutuhkan tentu saja IC4017 lalu led 10 buah dua buah resistor masing-masing satu buah satu kilo ohm dan 330 Oh dan untuk oscillator saya menggunakan lampu led kedip atau led flash harganya murah tidak sampai 300 rupiah Oke pertama-tama saya gabung semua kaki katoda atau negatif led ke 10 10 lednya dan setelah selesai sebagai patokan saya hubungan kaki 3 IC dengan anoda led pertama lalu kaki 9 IC dengan led ke-9 lalu kaki 2 IC dengan anoda led kedua lalu kaki 4 IC ke anoda led ke-3 lalu kaki 7 IC ke anoda led ke-4 lalu kaki 10 IC ke anoda led ke-5 lalu kaki 11 IC ke anoda ke-10 setelah selesai penyambungan kaki led setelah selesai penyambungan kaki led sambung dengan koko dahulu kaki anoda led flash dengan kabel tujuannya untuk catu positif dan r1 kilo ohm ke katoda led flash kemudian sambungkan anoda led flash ke kaki 16 IC dan kakodanya ke kaki 14 IC dan ujung resistor 1 kilo ohm satunya lagi sambung ke kaki IC 15 terakhir sambungkan resistor 330 ohm ke gabungan led dan satunya lagi ke ground sudah selesai saya coba saja saya menggunakan tegangan 12 volt saya sambung ya sepertinya berhasil mudah bukan kalian perhatikan sepertinya normal tidak ada masalah saya rasa masalahnya cuma speednya tidak bisa diatur sepertinya bisa kalian coba di rumah ini menggunakan tegangan 5 volt juga bisa oke agar lebih paham saya gambarkan saja sirkuitnya ini IC 4017 yang penting saja ini led flash saya pasang di kaki 16 ini ke VCC 8 ground yang dihubung ke ground kaki 15 dan 13 ini dua-duanya ke ground kemudian led led flash ini jadi ini led kedip ke VCC dan diberi air ke ground ini ini era 1 kilo ohm kemudian ini masuk ke kaki 14 sudah yang beda cuma ini lednya ada 10 1-10 led kemudian ada R saya gunakan 330 ohm oke saya cek dahulu ini led ini VCC eh sorry ini salah ini bukan ke VCC R yang disini dihubungkan ke ground 330 ohm oke ini salah yang ini yang benar mudah bukan silakan kalian praktekkan pasti bisa tentunya bila kalian merubah speednya kalian harus gunakan sumber osilateron bisa dirubah speednya misal dengan IC 555 oke sekian keterangan dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati